Hai guys, belum lama ini Indonesia dihebohkan dengan pembebasan narapidana sebagai bentuk dari penanggulangan wabah corona. Pro dan kontra pun tidak dapat dihindarkan. Kekhawatiran tentang tindak kriminal yang mungkin kembali dilakukan oleh para narapidana menjadi momok menakutkan bagi setiap warga. Meskipun penjara dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengamankan para narapidana, namun beberapa upaya ternyata pernah dilakukan oleh para narapidana untuk kabur dari tempat tersebut. Bahkan ada yang sampai menghebohkan dunia loh guys. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya. Biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpidPie selanjutnya. Frank Morris Sampai saat ini, Frank Morris masih cukup sering menjadi perbincangan. Pasalnya setelah berhasil kabur dari penjara Alcatraz, keberadaan pria ini masih belum diketahui hingga saat ini. Seperti yang telah diketahui, penjagaan di penjara Alcatraz terkenal sangat ketat. Selain itu, lokasinya yang berada di tengah laut membuat para tahanan semakin sulit untuk melarikan diri. Namun meskipun terdengar ustahil, nyatanya setelah tahun kedua penahanannya, Frank Morris berhasil mengenali tata letak penjara itu. Alhasil, dia dan juga rekannya, Alan West dan England Brothers berhasil melarikan diri dari sana. Stephen J. Russell Kisah kaburnya Stephen J. Russell ini diperlengkan dalam sebuah film berjudul I Love You Philip Morris. Philip Morris adalah kekasih G. Russell yang telah dibebaskan terlebih dahulu. Demi menyusul kekasih G-nya itu, lelaki yang dipenjara akibat melakukan korupsi tersebut mencoba untuk melarikan diri. Bukan cuma sekali aja guys, Russell sudah mencobanya sebanyak 4 kali. Percobaannya yang keempat terbilang cukup ekstrim. Dia mengaku mengidap AIDS bahkan melakukan diet ketat untuk menunjang penampilan dan aktingnya. Sayangnya, setelah berhasil kabur, Russell ditangkep kembali dan dicatuhi hukuman selama 144 tahun. Clau Vino da Silva Silva adalah seorang ketua geng Brazil yang ditahan di penjara dari Sino. Pada bulan Agustus lalu, prianya menekat kabur dari penjara dengan menyamar menjadi putrinya yang berusia 19 tahun. Silva menggunakan topeng silikon untuk mengelabuhi para petugas yang mengamankan penjara tersebut. Namun nasibnya masih belum beruntung guys. Seorang petugas menyadari gerak-gerik aneh dari Silva kemudian berhasil mengagalkan upayanya dalam melarikan diri. Setelah kejadian itu, Silva dipisahkan dari narapidana lain dan mendapatkan penjagaan ekstra ketat. Richard Lee McNair Kria ini sudah mencoba melarikan diri sebanyak tiga kali. Antara tahun 1988 sampai 2006, dia berusaha mencari cara agar terbebas dari kukungan jerukibesi itu. Ketiga upaya tersebut berhasil digagalkan. Namun ia hampir saja berhasil di percobaannya yang ketiga. Saat itu, dia ditugaskan untuk memperbaiki tas surat yang rusak. Ia lalu menyembunyikan diri di dalam tas tersebut dan berhasil sampai pada gudang tanpa penjagaan dengan bersembunyi di sana. Namun tak selang lama, setelah itu dia berhasil ditangkap kembali oleh petugas. Pascal Payet Kalau aksi kabur kria yang satu ini terkesan sangat elit guys. Dia kabur menggunakan helikopter setelah dijemput teman-temannya. Di suatu malam, helikopter yang berisi empat kawannya mendarat di atas penjara tempatnya ditahan. Keempat kawannya tersebut lalu menggunakan alat berat untuk mendobrak pintu logan berat yang memisahkannya dengan Payet. Berkat bantuan kawannya tadi, Payet berhasil kabur hanya dengan waktu 10 menit saja. Wah, tapi aksi kayak gini sangat merugikan ya guys. Terima kasih telah menonton!